Malam ini sangat hebat. Aku berterima kasih pada kalian. Selamat malam. Terima kasih juga, Tuan Kari. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat tinggal, Milai. Sebaiknya kita tidak bertemu lagi setelah ini. Kenapa kau tidak pernah memaafkan aku? Karena tidak akan pernah. Kakak, jangan begitu kejam padaku. Harusnya kau pikirkan semua itu sebelum kau menghianatiku. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tidak bisa mengatakannya. Memang aku telah berbuat salah. Tapi aku tidak menghianatimu, Kak. Baiklah. Selamat tinggal. Kakak, izinkan aku tinggal meskipun semalam saja. Aku tidak punya uang lagi. Hidupku sudah hancur saat ini, Kak. Tidak akan terjadi apapun padamu, Milai. Kau sudah tahu cara menjalankannya. Baiklah. Aku tidak tahu kalau ternyata kau sekejam ini selamat tinggal. Milai. Hanya satu malam. Besok kau harus pergi. Kenapa kau makan seperti pencuri? Nyalakan saja lampunya. Tidak usah. Kau tidak mau minum? Mungkin minum sari jeruk? Tidak. Hei, tenanglah. Kau akan bangunkan semua orang nanti. Kenapa kau bangun? Kakakmu minta susu. Apa kau mau pergi kuliah? Apa adalah soal untuk tidak melakukannya? Mungkin saja. Ikutlah denganku pagi ini. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Biarkan, adik-adik. Biarkan. Apa kau mau mengurus dia? Ibunya yang harus mengurusnya. Dia sedang sakit, Burhan. Mentalnya sedang lemah. Aku kasihan padanya. Nih, Matt. Cepat ke sini. Bayinya menangis. Fusun. Fusun. Kenapa kau berteriak? Aku mohon tenanglah. Diamkan bayinya sekarang. Aku tidak tahan lagi. Baiklah. Baiklah, Fusun. Dia terus-menerus menangis. Fusun, tenanglah. Tidak pernah seperti ini. Ya ampun, benar-benar. Fusun harus dibawa ke dokter. Ini baju tidur untukmu. Terima kasih. Waktu itu kau bawa tas. Lalu di mana tasnya? Aku tinggalkan di toko temanku. Katakan, kenapa hidupmu sampai hancur? Aku dipulangkan. Apa? Kenapa? Melek jawab aku. Kenapa? Kenapa? Apa kau dibebaskan dengan jaminan? Iya. Jadi sekarang kau tidak punya uang? Apa orang tua kita tahu hal ini? Tidak, Kak. Kakak, aku benar-benar tidak memakai narkoba, Kak. Aku bersumpah. Bagaimana menurutmu kalau mereka sampai tahu? Mereka pasti tidak akan tahu kalau kau tidak ceritakan. Aku harus bohong pada mereka. Aku mohon, Kak. Hidupku telah hancur. Hancur. Aku mohon, Kak. Tidak, Kakak. Semoga kau suka dengan mobilnya. Terima kasih. Terima kasih juga. Mobil-mobil yang ada di sini masih orisini. Kunci sentral, alarm, dan juga asing. Mobil ini kondisinya masih bagus. Kau yakin? Iya. Seharusnya kau senang. Cocok kan? Kau punya mobil baru. Ayah. Kapan boleh ambil? Apa yang ingin kita bilang pada Kakak? Boleh, boleh. Pada Pak Manburhan nanti. Bagaimana caranya aku bisa membeli mobil ini? Sudah kupikirkan soal itu. Ini harus dibicarakan. Kau tenang saja. Ayo, cobalah. Ayolah. Kau coba saja. Ayo naik. Bagaimana dengan makan malamnya? Makanannya enak. Adiknya Benu sangat manis. Tapi dia kelihatan lemah. Tapi malam itu aku sangat senang. Ada apa dengan Mono? Kau terlihat sedih. Tidak. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu sedikit harapan. Bagaimana caranya? Sepertinya kau belum mendapatkan jawaban yang kau inginkan. Apa seher Hazard menolakmu? Tidak. Tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Dia memintaku untuk meninggalkannya. Artinya tidak. Seperti itu kaduganmu. Apakah kau akan merasa sangat senang? Olur. Jangan membodohi dirimu. Apa? Tidak ada alasan untuk memaksa. Kau sudah kehilangan kesempatan. Apa maksudmu? Maksudku kau mundur saja. Dan kau harus terima kekalahan. Kau jangan bicara yang aneh-aneh. Beno. Ini untukmu. Apa ini? Cicilan hutangku padamu. Maaf, aku belum bisa bayar semuanya. Seher Hazard. Tidak usah buru-buru. Beno. Bagaimanapun juga aku harus mencicilnya. Ya sudah. Mulai bayar pada Hakan lebih dulu, ya. Aku juga sudah sedikit membayarnya pada Hakan. Kau membayar gaji Mihriban juga, kan? Kalau bisa dikatakan uang gaji, aku ingin membayar Mihriban lebih banyak. Apa kau tidak sisihkan uang untuk perawatan, kan, Seher Hazard? Tidak. 200 ribu dolar sudah cukup untuk perawatannya. Aku sudah bisa menutupi semua biaya perawatannya. Seandainya saja aku masih punya uang lebih, tapi tidak ada. Seher Hazard, bagaimana kau akan membayar semua uang yang kau pinjam dari temanku? Sudahlah tidak usah buru-buru. Aku akan berusaha untuk mencicilnya. Pegang saja uang ini. Aku serius. Wah, wah. Kau pandai juga mengemudi. Ya, tentu saja. Semoga Tuhan semakin memberkatimu. Amin. Gani, tapi kau harus berhati-hati. Ya, kau juga harus hati-hati saat mengemudikan mobilmu di jalan. Aku sudah memikirkan bagaimana mengatakannya pada orang tua. Ya, kau harus bisa mencari jalan keluarnya, Ali. Kau memang pandai saat diperlukan. Tapi, kau tetap harus dipaksa. Bagaimana dengan yang itu? Fotonya. Hah? Foto itu? Anggap saja aku sudah menghapusnya. Tolong yang jelas, sudah dihapus atau belum? Sudah. Katakan yang sebenarnya. Bagaimana kalau nanti belum? Kau harus percaya pada aku, Ali Kemal. Tidak ada jalan lain. Bukan seperti itu perjanjiannya. Itu tidak masalah. Aku ini bukannya orang yang tidak bermoral. Kau tahu? Aku lebih mempentingkan mobil daripada kakakku sendiri. Maka itu lebih tidak bermoral lagi. Tapi begini saja aturan mainnya. Foto itu sebagai jaminan bagi kakakku. Kalau kau membuat kakakku sedih, aku akan menghancurkanmu. Astaga. Gani, kau keterlaluan. Sebaiknya kau jaga mulutmu itu dengan baik. Jadi Sehrazad dan Benu yang akan menjadi manajer dari proyek itu? Ya. Berarti akan ada koordinator? Ya. Bagaimana mereka akan atur manajemennya? Itu urusan mereka, Aizen. Terserah mereka saja. Mereka mau bagaimana? Kau urus saja bagian keuangan. Itu tugasmu. Dengan persetujuanmu, aku akan menemukan insinyur proyek itu. Tentu saja. Tapi ingat, jangan terlambat. Sehrazad, ayo kita pergi sekarang. Baik, Tuan. Tuan Zafir sedang menunggu kita untuk rapat. Aizen, kau yang siapkan laporan untuk Tuan Onur. Sudah kau kerjakan? Sudah, tapi Tuan Onur belum datang juga. Sebentar lagi dia datang. Oh iya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nur Hayat, apa ada yang mencari-cari? Ada Tuan, ini catatannya. Apakah Rim sudah datang? Iya, dia sedang rapat. Apa Tuan mau aku beritahu dia? Tidak usah. Jangan membodohi dirimu. Tidak ada kunahnya memaksa lagi. Kau sudah kehilangan kesempatanmu. Maksudku, kau harus mundur. Dan kau harus terima kekalahanmu. Nur Hayat, telpon Tuan Zafir dan katakan sebentar lagi kami datang. Baik, Tuan. Tuan akan kembali lagi setelah itu? Entahlah. Rasanya kami tidak akan kembali. Kita harus bersabar. Onur, Zafir akan bicara selama beberapa jam. Kau tenang saja. Semoga berhasil. Kau juga. Baiklah. Mobilnya ada di basement. Kita pakai lips saja. Apa kau sedang terburu-buru? Kenapa? Kau tidak berani? Tidak. Tidak. Lift ini hanya digunakan untuk ke basement. Kau sudah siapkan semuanya? Iya. Liftnya berhenti. Oh, ya Tuhan. Apa yang terjadi? Kenapa liftnya berhenti? Entahlah. Tidak bisa. Kita terjebak di dalam men. Tapi tidak usah khawatir. Sebentar lagi pasti ada yang bantu. Sebenarnya aku... Balaskan email ini, Nur Hayat. Kenapa kau di sini? Tuhan Karim ingin mengembudi sendiri hari ini, Tuhan. Benarkah? Kita tidak tertarik tawarannya. Ucapkan terima kasih. Baik, Tuhan. Apakah liftnya rusak? Liftnya jarang dipakai. Tapi tidak usah takut. Kita pasti akan keluar. Aku tidak takut. Tidak ada sinyal. Karena kita di lantai dasar tidak dapat sinyal. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus tetap menunggu di sini. Kita akan terlambat menghadiri rapat. Jangan khawatir. Itu tidak penting. Ahmed! 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 Apa ada orang di sana? Aku tidak percaya dengan semua ini. Aku juga tidak percaya. Para teknisi akan dapat pelajar. Mereka akan tahu akibatnya. Rasanya kita akan semalaman di lift ini. Aku hanya bercanda. Jangan begitu, Tuhan Karim. Aku mohon. Katakan pada Kamil untuk menyiapkan mobil. Baik, Tuhan. Kalau ada yang mendengarnya, kita akan merasa malu. Mereka akan berpikir kita tidak bisa perbaiki lift perusahaan kita sendiri. Ya, itu benar. Sampai bertemu lagi. Baiklah. Ya, Fus. Ya, Fus. Mustafa. Mustafa. Tuhan Karim. Ya, ini aku. Tuhan Karim. Apa kau terjebak di dalam lift? Ya. Panggil para teknisi dan keluarkan kami dari lift. Dan berikan surat pemecatan untuk mereka. Baik, Tuhan. Syukurlah. Mereka mendengar kita. Iya. Tuhan Karim dan Seher Hazard terjebak di dalam lift, Tuhan. Apa katamu? Kamil mengetahuinya. Dia pergi untuk memanggil para teknisi. Aku rasa kita harus menaruh bangku di sini untuk mereka yang terjebak. Ide yang bagus. Aku lapar. Kalau kau punya coklat untuk kan, aku bisa minta sepotong. Kan tidak biasa makan coklat. Aku juga jarang mengizinkannya. Setiap ibu seperti itu. Ibuku juga tidak mengizinkan. Tapi anak-anak pasti suka coklat. Kan? Baik-baik saja kan? Maksudku dia sudah sembuh? Iya. Pemeriksaan terakhirnya sudah cukup bagus. Aku senang. Apa dia berindukan ayahnya? Maafkan aku, kalau aku membuatmu sedih. Tidak, tidak apa-apa. Dia tidak ingat pada ayahnya. Dia masih berumur satu tahun waktu itu. Tapi mungkin dia juga masih mengingatnya. Apakah sulit memberitahu ayahnya sudah tiada? Tidak mudah. Sebenarnya aku tidak bisa mengatakannya. Dia tidak sempat mengenal ayahnya. Ya, aku mengerti. Lalu bagaimana saat dia bicara? Apa yang dia katakan saat dia mengingatnya? Dia sering bertanya padaku. Apa ayah menyayangiku? Apa ayah sering memelukku? Dia sekarang sering tertarik pada fotonya. Dia selalu memandangnya. Dia mengambil salah satu foto ayahnya dan membawanya ke kamar. Apa adalah alasan khusus? Dia melakukan semua itu? Tidak, aku rasa tidak. Aku membuatmu sedih. Maafkan aku. Aku sudah terbiasa, Tuhan Kari. Terbiasa dengan penderitaan. Tapi harusnya tidak. Kau sudah banyak mengalami hari yang buruk. Hidup memang sangat sulit bagi beberapa orang. Aku harap sekarang tidak seperti itu lagi. Aku ingin kau bahagia. Karena kau pantas mendapatkan itu. Tapi aku, aku benar-benar lapar. Maaf, tidak ada yang bisa dimakan. Tuhan. Tuhan. Serasa. Serasa kau tidak apa-apa. Kami baik-baik saja, Tuhan. Mereka sedang memperbaikinya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kalian tidak berawat Livi ini? Aku rasa memang diabaikan, Tuhan. Apa maksudnya diabaikan? Aku ingin tahu siapa yang bertanggungco. Itu Honor. Dia sudah marah. Iya. Pasti ada masalah di ruang mesin. Akanku berisah. Kenapa lama sekali? Kau tenang saja. Tidak perlu takut. Aku tidak terlalu suka naik Livi. Kenapa? Livinya sudah hidup. Akhirnya. Kami baik-baik saja di sana. Aku dan Seher Hazard bisa bicara dengan menyenangkan. Benar, kan? Apa kau merasa takut? Tidak, aku tidak merasa takut. Ya, kita batalkan saja rapatnya. Ini juga sudah terlambat. Terserah padamu. Aku akan telpon Zafir. Kau terlihat pucat. Kau tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa. Aku bicara serius. Kalau rapatnya dibatalkan, aku mau pulang saja. Ya, tentu saja. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, Tuan Honor. Aku naik taksi saja. Tidak bisa. Tuan Honor, itu tidak perlu. Seher Hazard, kau tidak terlihat baik-baik saja. Aku sudah terbiasa naik taksi, Tuan Honor. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kenapa Seher Hazard keluar dari Livi dengan emosi seperti ini? Maafkan aku, Honor. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan padanya di sana? Kenapa kau jadi ingin tahu soal itu? Karim, aku sudah mengajukan lamaranku pada Seher Hazard. Benar. Tapi dia belum menerimanya. Akan diterima. Tidak mungkin dilakukan. Jangan terlalu jauh melangkah, Karim. Honor, kau memaksa sekali. Kenapa? Aku tidak akan pernah menyerah mendapatkan Seher Hazard. Jangan pernah lupakan soal itu. Bagaimana kalau dia tidak pernah memberikan jawaban iya? Lihatlah diri kita, Honor. Aku tidak bisa kenali lagi diriku dan dirimu. Tidak mungkin. Honor, selamat datang, nak. Ibu. Selamat datang, Tuan Honor. Kau pasti marah. Firdev memasak makanan yang lezat untukmu. Apa yang serang ibu lakukan? Sebenarnya apa maksudmu, Honor? Ibu cuma ingin bisa makan malam bersamamu di sini. Ayo nyalakan lilinnya. Tentu saja, seorang pria tidak akan mau menyalakan lilin dengan ibunya, tapi dengan wanita yang dicintainya. Tapi semua ini baru. Itu artinya hati anakku masih kosong. Ibu kemari untuk membicarakan itu. Ibu datang untuk makan malam denganmu, nak. Aku membawakan oleh-oleh untukmu. Terima kasih, ibu. Akan kumasat semua itu sebelum tidur. Ah, aku lupa apa yang terjadi di kapal. Aku masih tidak mengerti. Kau bahkan tidak punya pelayan. Kau jangan seperti itu. Ibu terima kasih, tapi sudahlah. Akan kumakan nanti saat aku mengunjungimu. Ini adalah hadiah utamaku. Apa itu, bu? Jangan mengira kalau ibumu hanya bisa membawakan keju saja. Oh. Ibu, ini barang antik, kan? Tentu saja. Tebak dengan siapa aku membelinya. Mana aku tahu. Dengan ibunya Benu. Ibunya Benu? Kenapa bisa begitu, bu? Aku bertemu dengan orang tua Benu di sana. Itu sebuah kebetulan. Mereka dengar aku akan ke sana, jadi mereka memperkenalkan diri. Itu benar-benar sebuah kebetulan sekali. Mereka orang yang hebat. Keduanya adalah profesor. Baik, lemah lembut, orang elit. Aku tidak menyangka sampai seperti itu. Aku kagum sekali. Mereka punya putri yang lain. Iya, aku sudah bertemu. Benarkah? Dia sekolah di London. Aku tahu, tapi dia datang ke sini untuk liburan. Hmm, begitu ya. Aku senang. Ibu punya waktu bersenang-senang di Sifrus. Ibu senang kau punya waktu bersenang-senang di Sifrus? Inilah poranmu waktu SEMU. Siapa? Nama gurumu waktu di Amerika dulu? Ibu Hacar. Ibu Hacar. Dia bilang dia tidak pernah melihat anak berbakat sepertimu. Dia menyayangimu. Sekarang, buku catatan SD-mu. Lihatlah ini. Dari kelas satu. Coba lihat apa ini? Lihat. Sekarang yang ini. Ah, anak ibu adalah bagian dari klub Gizilai. Guru itu memasukanku ke klub Gizilai dengan paksa. Satu-satunya yang kami lakukan adalah mencatat golongan darah orang lain. Ah, karena kamu menyebut soal golongan darah Onur, kita akan ada pertemuan dengan anak-anak penderita lekeminya di rumah Sefal hari Sabtu. Acaranya jam sebelas, jangan lupa. Kenapa aku harus mengetahuinya? Karena kami sudah memutuskannya hari ini. Terima kasih telah menonton! Begitu selesai makan, dia langsung tidur. Dia tidak boleh menangis. Dia masih bayi. Bayi pasti menangis. Apakah kita kedatangan tamu, Nimet? Tidak, tidak ada yang datang. Mobil siapa itu di depan? Ah, mobil? Itu punya Gani. Oh, Gani sudah membeli mobil? Iya, benar. Bagaimana bisa? Apa dia menangun Dian? Aku tidak tahu. Selamat malam. Selamat datang, Ayah. Selamat datang, Boman. Nah, Dini di mana? Sedang dengan si bayi, Ayah. Oh, iya. Boleh aku taruh ini di kamar ibu juga? Tentu saja boleh. Bagus tidak, Bibi Mirriban? Tentu saja. Kau ini memang pintar sekali. Ayahku adalah seorang arsitek. Bibi sudah tahu. Uh-huh. Tentu saja. Tentu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seseorang yang membutuhkannya nanti. Dengan begitu kau menyelamatkan nyawa mereka yang sakit. Apa sesederhana itu? Memang sederhana. Itu hal yang sangat penting. Kita sudah tahu sebuah contoh. Nyonya Sehrazad menemukan seorang donatur dari Azerbaijan untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Siapa itu Sehrazad? Seorang arsitek yang bekerja di perusahaan. Kalau bank tersebut memiliki banyak orang di Turki, mereka tidak perlu lagi mencari donatur dari luar negeri. Menyelamatkan nyawa sebenarnya sangat mudah, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Sehrazad? Aku merasa sangat sedih, Miriban. Aku merasa sedih. Aku merasa sangat bersalah. Bersalah? Bersalah. Yang bersalah adalah hidup. Takdir kita. Bukan dirimu. Aku sangat mencintai Amin. Sangat. Dia pernah mencintaimu dulu, Sehrazad. Kau juga tidak akan bisa melupakannya. Tapi masalahnya begitu besar. Kalau kau tidak berlabuh ke cinta yang lain, bagaimana hidupmu? Aku tidak bisa. Tidak bisa. Cinta tidak akan mendengarkanmu. Adikku yang cantik. Ibu, terima kasih banyak hadiahnya. Sayang, dia sudah membuka hadiahnya. Kakek sudah lihat mobilnya, Paman. Dia mau mengejak kami jalan-jalan. Gani sudah mendapat kerja. Jadi karena itulah dia membeli mobil. Sampai nanti, kakek. Dia membelinya sendiri. Semoga berhasil. Terima kasih. Apa kau tidak mau tanya apa pekerjaan, ya, ayah? Untuk apa? Bisakah orang menanyakan tentang pekerjaan yang langsung memberimu sebuah mobil dalam sehari, ya? Kau tidak pergi kursus? Tidak selalu, Bu. Dia akan kerja setelah kursus. Oh, ya Tuhan. Ya Tuhan. Sebenarnya, Ali Kemal yang memberikan mobil itu. Sebenarnya, tidak persis seperti apa yang dikatakannya. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Yang serius, Gani, ada apa ini? Pekerjaan apa yang kau dapat? Aku hanya membantunya, karena dia mendapat pinjaman dari bank. Baiklah. Selamat makan semuanya. Selamat makan juga. Kalian ikutlah denganku dulu sekarang. Burjian menangis nyonya Fusun. Kalau begitu, diamkan, di, Matt. Pusun. Pusun. Kalian berdua ingin mencoba membodohiku. Katakan padaku yang sebenarnya, Gani Effendi. Sebenarnya, aku tidak mendapatkan pekerjaan. Kakak iparku ini yang memberikanku untuk itu. Memberikan untuk apa? Kenapa harus dibeli? Sangat sulit untuk tinggal di Istanbul tanpa mobil Paman. Dan dia memberikanku mobil itu. Tapi aku segera mencari kerja. Kenapa kau berbohong pada aku, Adi Kemal? Adi Kemal, aku bertanya. Kalau aku katakan, pasti ayah akan marah. Aku terpaksa membelikannya. Kau terpaksa? Jadi kewajiban bagimu untuk memberi mobil buat adikmu? Apa yang membuatmu membelikannya? Ada penawaran yang bagus di bangsa itu, ayah. Dan dia juga sudah berjanji akan mengembalikannya nanti. Wah, baguslah. Bagus kalau begitu. Dia benar-benar akan mencari pekerjaan, ayah. Itu uangmu sendiri, bukan urusanku. Tapi kau harus tahu, kalau kau menginginkan uang dariku, kau tidak akan dapat apa-apa sekarang. Uangnya akan dia kembalikan kalau sudah kerja, ayah? Ya, tentu, tentu. Rasanya ada yang aneh di sini, Ali Kemal. Aku yakin itu. Apa maksudmu, ayah? Aku tidak mengerti. Akan kita bicarakan setelah diketahui nanti. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Rasanya seperti mau mati saja. Apa yang terjadi dengan kepandain berpohongmu itu? Nah, sudahlah. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, ini undangan untuk eksibisi kita? Iya. Benarkah? Undangannya bagus, bukan? Sangat bagus. Galeri Seni Bin Nyapi dengan bangga mempersembahkan acaranya. Selamat pagi, Tuan Onur. Selamat pagi. Oh, jadi ini undangan kita? Mm-hmm. Hmm. Oh ya, Jale Erildes mengajukan keluhan ke pengadilan buruh. Siapa dia? Seorang arsitek yang dipecat saat percobaan kerja pertamanya. Wanita yang berambut pirang. Aku tidak ingat. Aku ingat. Wanita yang tidak sopan. Sudah mau memberitahu bagian hukum? Sudah. Tuan Ismail memintaku memberitahumu. Bagus. Mereka akan melakukan tugasnya. Karim, maukah kau ikut denganku kali ini? Kita sudah bicarakan masalah ini, Tuan Chaitin. Aku rasa aku tidak akan berubah pikiran. Tentu saja. Tapi yang jelas pikiranku tidak akan berubah. Kita akan bertemu hari Jumat nanti. Jangan, Seherazad. Aku benar-benar sibuk, Tuan Chaitin. Itu tidak mungkin. Selamat siang. Ada-ada saja. Dari perusahaan subkontraktor lagi. Iya. Mereka tidak mengerti. Aku sudah bilang tidak. Tapi dia tidak peduli. Dia masih saja mau bertemu. Iya. Sky Tower itu adalah proyek besar dengan ratusan juta dolar. Semua subkontraktor ingin dapat bagian juga. Ada apa denganmu, Beno? Tidak ada. Hubunganmu dengan Tuan Karim tidak berjalan baik? Hidupku yang tidak berjalan dengan baik, itu tidak akan sesuai dengan Tuan Karim. Tidak ada yang baik, singkatnya. Tidak bahagia. Memang tidak akan seperti itu, Beno. Lupakan. Aku punya adik yang benar-benar bermasalah. Bagaimana denganmu? Aku sangat bosan, Beno. Rasanya aku ingin pergi dari sini. Lihatlah diri kita. Siapa yang harus mendukung siapa? Haruskah aku mendukungmu atau mungkin sebaliknya? Oh, ya ampun. Apa yang terjadi pada kita, Karim? Berapa lama kita bisa bertahan dengan ketegangan ini? Kau harusnya sudah tahu itu. Kau lah yang menciptakan ketegangan itu. Karim, bicaralah dengan baik. Aku bisa lakukan itu, tapi kau tidak akan bisa. Karim, kau adalah salah satu dari tiga orang terpenting dalam hidupku. Tidak ada yang keempat. Jadi aku di tempat ketiga setelah saya, Razad? Dulu aku satu dari dua yang terpenting. Aku pernah jadi yang pertama. Aku pernah jadi orang terpenting dalam hidupmu. Ayolah, Karim. Pernahkah kau menempatkan dirimu di tempatku? Apa yang akan kau lakukan? Kalau seandainya kau menjadi diriku, Onur. Kalau aku jadi dirimu, aku pasti akan memilih diriku. Aku bahkan bisa mengorbankan wanita yang aku cintai, Onur. Aku sudah melakukannya, Onur. Apa yang aku bilang sebelumnya? Karena kau sudah selangkah lebih dulu dariku. Aku bilang aku akan mundur. Dan aku mundur. Tapi saya Razad belum memberikan jawaban untukmu. Terimalah itu. Dia tidak akan menjawabnya dan tidak akan pernah. Dia akan menjawabnya. Bagaimana kalau tidak? Ayolah, Karim. Sudahlah. Kenapa tidak? Ayolah. Tapi kenapa? Ayo jelaskan padaku. Karena aku yakin. Saya Razad juga mencintaiku. Kelihatannya tidak seperti itu. Tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita harus lupakan semua itu. Oh iya, satu lagi. Firasatku mengatakan, kau dan aku akan gagal. Kau bisa katakan tidak tertarik pada hal seperti itu. Apa maksudmu? Hei, Gur. Mau ke kelas? Iya, kau tidak masuk. Nanti saja. Kau punya mobil, Gani. Iya, ini mobilku. Mobil tua, tapi masih berfungsi. Iya, memang kelihatan mobil tua. Tapi bagus. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu? Tapi kan kita ada pelajaran. Pelajarannya kan hanya bahasa. Gurunya juga membosankan. Ayolah, kita jalan-jalan dulu. Nanti kita sarapan di dekat pantai. Bagaimana? Kita juga tidak masuk minggu lalu. Tapi kita harus masuk di kelas matematika. Sudahlah. Ayo kita jalan-jalan. Soal matematika nanti aku mengajarimu. Ayo. Ayo. Kita butuh data lagi mengenai dananya. Tapi inilah yang sudah disiapkan sejauh ini. Ini sudah bagus. Ada bagian yang ini juga. Semangat sekali kau. Apa kau sudah tidur? Ini benar-benar bagus sekali menurutku. Tidur apanya? Ini tidak seberapa. Aku akan tunjukkan versi yang lebih rinci nanti malam. Luar biasa. Kalau begitu, kita rapat lagi nanti malam untuk membahasnya. Nanti malam kita bisa bicarakan. Permisi, Tuhan-Tuhan. Onur, ada yang datang dari perusahaan otomotif. Ah, aku benar-benar lupa. Bagaimana sekarang? Kau harus menemuinya, Onur. Antar mereka ke ruang rapat. Nanti aku temui sebentar lagi. Baik, Tuhan. Perusahaan kita masuk ke bisnis otomotif juga. Sama sekali tidak. Dewan kita memutuskan memberikan kendaraan untuk para arsitek dan insinyur kita. Aku rasa kau bercanda. Tidak, aku serius. Kami akan memberikanmu mobil, Serhazad dan Tuan Serdar. Pusat Budaya dan Kongres adalah sebuah proyek yang besar. Kalian pasti harus banyak keluar kantor. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi alasan tidak bisa dapat taksi atau mobilmu di bengkel. Yang benar saja, Tuhan Karim. Apa aku pernah mengelu begitu? Oh, ini bagus sekali. Terima kasih. Baiklah. Kau boleh pergi, Esher. Iya. Lihat ini. Bagaimana kelanjutannya sekarang? Ini harganya tidak murah. Apa kau punya asuransi? Aku tidak punya. Aku baru beli mobilnya. Bagus sekali. Aku panggil saja polisi. Selesaikan baik-baik saja ya. Tidak perlu panggil polisi. Boleh. Kalau kau mau begitu, berikan 250 lira. Apa? Apakah sampai sebanyak itu? Lihat ini, mobilku rusak. Kamu tanggung jawab tidak? Bagaimana ini? Apa? Kau mau meninggalkan mereka begitu saja seperti ini? Ini bukan masalah kita. Dia harusnya bisa bawa mobil lebih baik lagi. Ya, baiklah. Ayo kita cari taksi saja. Gani, kami pergi duluan ya. Kamu kemana? Kami tidak mau melewatkan pelajaran matematika. Kalian memalukan. Sampai ketemu di kelas. Daaah. Kalian hebat sekali. Sekarang berikan uangnya. Kita selesaikan di sini. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu, Tuan. Lalu bagaimana? Aku akan menelpon oleh Kemal dulu. Aku tidak menyangka. Ini benar-benar kacau. Kacau? Iya. Mereka menggambar sesuatu dan bisa dapat mobil baru untuk itu. Aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Apa yang membuat mereka jadi luar biasa. Tapi Tuan Sardar juga akan dapat mobil. Iya, tapi yang benar saja. Aku rasa itu hanya sebuah cara saja. Aishan, mereka berdua sama-sama koordinator proyek. Aku adalah manajer keuangan. Tapi kenapa aku tidak dapat mobil juga? Baiklah, aku memang tidak pernah meninggalkan kantor. Tapi kau, kau pantas mendapatkannya juga. Kalau aku membutuhkan mobil, aku akan bawa mobil. Aku tidak bisa pergi tanpa mobil. Ya Tuhan. Jadi kau tidak tersinggung sama sekali? Apa hanya aku saja yang tersinggung di sini? Aku tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Tapi... Selamat makan semua. Selamat makan. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Tuan Yeltsin. Hanya saja ada beberapa orang yang begitu diperhatikan di perusahaan ini. Seherazad dan Benio akan sama-sama mendapatkan mobil baru. Tapi bos tidak peduli dengan pegawai pekerja keras ya seperti kita ini. Aishan, kalau menurutmu ini hal yang tidak adil, ketuk pintu bosmu dan beritahu yang sebenarnya. Jangan coba-coba sibuk mencoba mempengaruhi teman-temanmu. Itu memalukan. Aku pasti akan lakukan itu, Tuan Yeltsin. Kau tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Aku tidak bilang kita tidak pantas. Tentu saja pantas. Kita koordinator dari proyek yang penting. Tapi... Tapi apa? Entahlah, Benio. Aku hanya tidak suka. Ayolah, angkat. Tidak menjawab. Telepon lagi. Aku sudah telepon berulang kali, tapi dia tidak menjawab sama sekali. Tidak bisa seperti ini. Ayo kita ke polisi saja. Tunggu sebentar ya. Sabar. Ayolah. Untuk apa aku menunggu? Sudah cukup menunggunya. Berikan uangnya. Begini saja ya. Aku berikan kartu nama aku padamu. Sebaiknya bicarakan saja dengannya. Yang benar saja. Kau tidak bisa membodohiku dengan kartu nama. Berikan SIM-mu saja. Apa? Cepat berikan SIM-mu. Ayo berikan. Aku akan menyimpan ini. Setelahkah kamu membayar uang ganti rugi, akan ku kembalikan. Iya, tapi tidak bisa seperti ini juga. Bersyukurlah aku sedang baik hati. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sebaik ini padamu. Ayo pergi. Jadi menurutmu Bennu salah. Kalau aku jadi Bennu, aku juga tidak mau bicara denganmu. Apa maksudmu? Kau yang mencurit kekasihnya. Apa lagi yang dia lakukan? Jangan bicara sembarangan. Kau tidak tahu masalahnya. Kau akan yang lakukan itu. Edis meninggalkannya dan berkencan denganmu. Kau pikir kau menginginkannya? Dia memukulku. Apa yang harus aku lakukan? Kau pikir aku tidak kenal denganmu. Kau yang telpon dia di dekatku waktu itu. Kau bilang kau tertekan dan juga mau bunuh diri. Akhirnya dia terpengaruh. Berarti dia tidak benar-benar mencintai kakakku. Berarti aku menyelamatkannya. Melek, kau ini benar-benar sulit dipercaya. Tapi itu benar. Jika seorang pria bisa dengan sebudak itu digoda, berarti dia tidak layak untuk bersama kakakku. Sudahlah, kita ganti saja pembicaraannya. Aku sudah menyesalinya. Benarkah kau benar-benar menyesal? Tentu saja. Aku sampai menyakiti kakakku sendiri karena orang itu. Kakakku tidak akan pernah memaafkanku. Apakah tidak ada telepon dari dalam pabrik? Kenapa kau menelpon dari handphone dan membayar lebih mahal? Karena aku sedang tidak di kantor, ayah. Kalau begitu masuklah ke kantor dan telepon aku. Jangan lupa untuk memeriksa catatan stoknya. Baiklah, ayah. Akanku periksa semuanya. Suruh mereka menurunkan barangnya dengan hati-hati. Pastikan mereka melakukan itu. Nanti akan aku awasi, ayah. Jangan khawatir. Ini akan perlu waktu lama. Mungkin sampai tengah malam. Jangan khawatirkan aku. Baiklah, baiklah. Lakukan saja pekerjaanmu. Hati-hati membawanya, Pak. Ayah, aku harus periksa mereka dulu. Aku tidak mau ada masalah. Ya, baiklah kalau begitu. Kakek parkur ada di sini? Tidak. Dia ada di pabrik malam ini. Kenapa? Tidak ada apa-apa, Paman. Aku mau naik ke atas dulu sekarang. Gani, ke sini dulu. Kita mau makan malam. Baiklah, Bibi. Aku mau cuci wajahku dulu, ya. Baiklah. Gani dan Ali Kemal sedang terlibat sesuatu yang mencurigakan. Kau orang yang mudah curiga, Burhan. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Baiklah, baiklah. Tapi apa yang sedang dilakukan menantu kita saat ini? Masih sama. Tidak ada perubahan. Dia sering menangis tanpa alasan yang jelas. Mas, makan malamnya sudah siap. Ayo, nanti deh. Tolong panggil cucu-cucuku ke sini. Jadi, bagaimana menurutmu? Kira-kira berapa lama persiapan untuk konsep proyeknya? Paling lama, satu bulan. Proyek lain bisa butuh waktu lebih dari itu. Kita harus pekerjakan seorang arsitek untuk proyek konstruksinya, Kenonur? Bagaimana pendapatmu, Syerasat? Bisa saja, tapi itu akan buang-buang waktu. Kita juga tidak punya tenaga kerja yang cukup. Hmm, itu benar. Kami sudah memutuskan bagaimana cara melakukan pengawasan proyek. Aku akan urus ruang tunggu, aula konser, dan tempat pameran. Syerasat akan mengurus hotel dan perkantoran. Bagus. Makan siangmu tadi belum tersentu, Tuan. Kami bahkan sampai lupa soal itu. Mau aku kirim kembali saja? Tidak, nanti kami akan memakannya. Sepertinya kau sudah mau pergi. Ini sudah malam. Lebih baik aku pergi. Baiklah. Kalau begitu, selamat malam. Kita lanjutkan lagi nanti. Selamat malam. Kamil, siapkan mobil untuk... Titip cium dari kuuntukkan, ya. Baiklah. Terima kasih. Nur Hayat, tidak perlu disiapkan lagi. Karena pemilik ruangan ini sudah pergi, kami akan makan di luar saja nanti. Baiklah, kalau begitu. Pasti akan jadi masalah kalau kau memberikan kendaraan untuk kami, Tuan Onur. Apa maksudmu? Aishan tidak senang dengan keputusanmu. Apakah kita harus menanyakan dulu pada Aishan? Memang tidak, tapi... Aku tidak mau kau pergi kerja dengan taksi. Apa kau yang menentukan itu untukku? Ya, benar. Hanya untukmu. Hanya kau saja yang menjadi perhatianku sekarang. Tapi ini tidak akan baik untuk administrasi perkantoran. Aku bukan administrator kantormu. Dan kau tidak butuh seorang administrator. Dan kau juga bukan seorang pekerja biasa di perusahaanku. Tuan Onur, apa yang terjadi dengan rakan kerjaku yang lainnya? Aku tidak pernah membicarakan yang lain. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kita mau bersenang-senang malam ini? Bagaimana? Aku suka itu. Aku sudah lelah bekerja. Jangan membicarakan lagi soal pekerjaan. Kita bicarakan tentang dunia, laut, musim panas, dan libur. Dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih. Jangan coba-coba bicara soal pekerjaan, ya? Saya rasa tolong jangan menolak lagi. Aku tidak akan menyerah untuk memilikimu. Meski kau menolak seribu kalipun, aku tetap tidak akan menyerah. Tapi kenapa aku tidak mengerti? Karena aku mencintaimu. Sepertinya perasaanku tidak penting bagimu, iya kan? Yang paling penting hanya perasaanmu saja. Kau jatuh cinta, itu sudah cukup. Karena apa yang kau inginkan, kau akan dapatkan semuanya. Sehingga yang lainnya pun tidak akan menjadi penting bagimu, siapapun orangnya. Karena aku yakin saat ini aku mencintai wanita yang tepat untukku. Iya kan? Dan bukankah kau mencintaiku juga? Apa kau benar-benar bisa berkata bahwa kau tidak mencintaiku? Iya. Aku tidak percaya dengan kata-kata cinta. Karena setiap cinta pasti ada jawabannya, saya rasa. Saya rasa. Bibirmu boleh mengatakan tidak. Tapi aku percaya bahwa hatimu berbeda. Bisa kita jalan sekarang? Selamat malam, Tuan Karim. Oh iya, terima kasih. Tapi kami tidak mau mesan tempat lebih dulu. Silakan Tuan, kami selalu disiapkan meja untuk Anda di sini. Sebelah sini, Tuan. Terima kasih. Silakan. Maaf, silakan. Terima kasih. Akhirnya kita sampai. Kalau Sehrazad tidak pergi, saat ini kita pasti sedang memakan pizza di kantor. Terima kasih, Sehrazad. Benar sekali. Kita akan makan yang enak daripada pizza. Mungkin sekarang mereka juga sedang menikmati makan malam yang indah. Maaf, siapa ya? Onur dan Sehrazad. Mungkin mereka juga pergi untuk makan malam. Kenapa? Kenapa tidak? Mungkin mereka sudah membodohi kita. Rasanya tidak. Sehrazad tidak akan tinggalkan kan sendirian begitu saja. Benarkah? Itu benar. Kan adalah bagian yang sangat penting bagi hidup Sehrazad. Bagaimanapun juga dia seorang ibu. Dia bukan hanya seorang ibu. Sehrazad adalah ibu yang paling hebat. Andai saja semua ibu seperti Sehrazad. Apakah masih ada pria yang bisa bersedih? Eh, Zafer ada di sini. Karim, benar-benar suatu kebetulan. Ya, memang sebuah kebetulan. Ada apa? Biasanya kau tidak datang ke sini. Aku baru datang. Selamat malam, Nona Benu. Apa kabar? Terima kasih, Tuan Zafer. Kau sendiri? Begitulah. Aku akan senang jika aku tidak melihat hasil pengeluarannya. Maka jangan melihatnya. Duduklah bersama kami. Kami makan malam bersama. Ayo bergabunglah. Ah, maafkan aku. Aku tidak mau mengganggu kalian. Ayo lah. Kami hanya sedang bicara saja. Bergabunglah, Tuan. Baiklah. Aku akan minum bersama kalian. Pembicaraan yang sangat menarik sambil makan malam setelah kerja keras seharian. Tapi mana makananmu? Kami belum pesan. Kami baru saja sampai. Oh iya. Bagaimana keadaan Galistan? Jangan khawatir soal itu, Karim. Dia baik-baik saja, meski selalu memarahiku setiap pagi. Kenapa begitu? Ya, karena aku banyak bekerja, pulang selalu telat, tidak luangkan waktu untuk dia. Zafer punya istri yang sangat baik. Kau pasti akan suka. Gami, Tuan. Ayo, Tuan. Ayo, lagi. Ketika. Ada apa ini? Kenapa berisik sekali? Kami hanya bercanda dan tertawa saja di sini. Apa itu berisik? Suaramu terdengar sampai ke bawah. Tidak apa-apa, kan? Gani, jangan mulai melawan padaku. Ibu, Gani tadi mengelitikiku terus. Ya sudah. Anakku, dia tidak akan mengelitiki lagi. Pergi tidur setelah cuci muka dan sikat gigi. Jangan ada yang main-main. Tapi ibu masih terlalu cepat. Tidak, sayangku. Kau tahu sudah jam berapa sekarang. Ayo. Duduk saja di situ. Ada apa? Ceritakan yang sebenarnya tentang mobil itu. Aku belum sempat menanyakan kebenarannya tentang hal itu. Kebenaran apa? Kami sudah mengatakannya, kan? Gani, lihat aku. Aku tidak bodoh. Ali Kemal tidak akan pernah berbuat seperti itu. Dia anak dari ayahnya. Sekarang katakan, kenapa dia belikan mobil? Ya, dia beli begitu saja. Gani, bicaralah. Kau melihat dia melakukan sesuatu, maka dia belikan kau mobil agar kau diam. Kau sudah gila ya? Tentu saja tidak. Ternyata kau sudah keliru menilai suamimu sendiri, kak. Dia tidak begitu. Dia tidak boleh memperhatikanku. Apa dia tidak boleh berbuat baik padaku? Ali Kemal. Iya. Semua orang yang pergi kuliah memakai mobil, kak. Dan aku sangat sedih sebelumnya. Lalu aku bilang, semua orang punya mobil, sedangkan aku jalan kaki. Lalu dia mengatakan, kalau kaki parku adalah Hefli Yaglu. Dan dia pasti akan memberikan aku sebuah mobil. Ya Tuhan. Rasanya ada yang menipa kepala Ali Kemal saat itu. Baiklah, ayo. Jangan ganggu anak-anak lagi sekarang ya. Biarkan mereka tidur. Apa yang terjadi dengan Ali Kemal, Nadide? Tidak ada apa-apa. Dia masih sama saja. Tidak. Dia telah berubah. Menurutku dia sedang berbuat kesalahan. Memangnya dia melakukan kesalahan apa, Burhan? Kau tidak tahu apa-apa soal itu. Dia itu sangat pendiam. Dia selalu bicara dengan Ghani saja. Pasti ada yang tidak beres. Awalnya semua dari mobil itu. Apa menurutku yang sedang mereka lakukan? Soal itu aku sama sekali tidak tahu. Tapi rasanya Ghani sedang memperalat anak kita Ali Kemal. Caranya memperalat dalam soal apa? Entahlah. Dia mungkin sedang memanfaatkan kakak iparnya yang kaya raya. Kau tahu kan Ali Kemal punya hati yang lembut. Apa mungkin itu karena Fusun ingin pindah rumah? Pindah rumah? Kau tahu sendirikan keadaan Fusun belum sehat, Burhan. Kita harus cari jalan untuk membawa dia ke dokter. Sepertinya Tuan Zafir sudah pergi. Dia pergi ke bar setelah memujimu selama satu jam. Apa maksudnya? Dia senang bekerja sama dengan kita. Terima kasih. Bino, Kapan kau pertama bertemu Seherazad? Kira-kira empat tahun yang lalu. Kau kenal suaminya Seherazad? Tidak. Waktu kami bertemu dia baru kehilangan Ahmed. Saat itu aku sedang bekerja di Karyapi. Seherazad datang untuk sebuah proyek. Apa dia bekerja secara bebas? Sebenarnya dia tidak bekerja waktu itu. Kenapa? Pekerjaan Ahmed bisa dibilang cukup baik. Maka dia luangkan waktunya untuk menguruskan saja waktu itu. Lalu apa pekerjaan Ahmed? Dia juga seorang arsitek. Dia juga dapat proyek yang besar sebelum meninggal. Mereka sempat memikirkan memulai bisnis arsitek dengan uang yang akan didapatkan. Dia ingin memulai bisnisnya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Waktu Ahmed meninggal, dia membatalkan semua rencana itu. Dia banyak mengalami kesulitan, bukan? Itu benar. Aku tidak pernah melihat wanita yang sangat mencintai suaminya seperti itu. Tidak pernah ada cinta yang semulia itu. Benarkah? Benar. Dan rumahnya saja masih penuh dengan foto-foto Ahmed. Seakan-akan dia masih hidup. Rasanya dia memang masih hidup untuk Seherazad. Seakan dia akan kembali lagi suatu hari nanti. Onur, tidak pernah bersikap buruk lagi pada Seherazad. Kau menyadarinya? Iya. Kalau Tuhan Onur memarahi Seherazad, dia selalu menyesalinya. Dia juga pernah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan. Kalau menurutmu, bagaimana, Karim? Menurutku, dia sudah tenang. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Peganglah di tanganmu. Semoga kau diberkati. Kalau aku mau mujur, aku akan membeli ketiga toko itu, dan menjadi orang kaya. Lupakan masa lalu, dan lihat masa depanmu. Sekarang saatnya untuk menaikkan sewa. Kau akan lakukan apa? Itu sudah pasti. Kita akan persiang lainnya, lalu kita tentukan kenaikannya. Panaskan kembali tehnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sedang mencari Ali Kemal Eflio Blue. Aku belum melihatnya, tapi orang di sana itu ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sedang mencari Ali Kemal Eflio Blue. Dan katanya kau adalah ayahnya. Dia sedang ada masalah. Ada masalah apa maksudnya? Orang ini telah menabrak mobilku pada hari Rabu. Dan dia bilang, kakak iparnya lah yang akan mengurusnya. Tapi tidak dia menelponku sampai sekarang. Apa kau tidak tahu, Burhan? Dia berhutang berapa padamu? 250 lira. Bagaimana jadinya? Ali Kemal atau kau yang akan membereskan masalahnya? Maafkan aku. Seharusnya kau peringatkan orang itu. Dia tahu cara jalan-jalan dengan para gadis, tapi tidak tahu cara mengemudi. Ya sudah, pergilah. Dia jalan-jalan dengan para gadis. Aku pikir dia sedang kuliah. Ini apa? Ya ampun, aku tidak bisa istirahat. Ali Kemal. Aku di sini, sayang. Kemarilah. Kenapa tidak dijawab? Untuk apa dijawab? Ayahku yang menelpon. Dia pasti akan merepotkan. Bagaimana, Burhan? Nanti saja kita teruskan lagi. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Sampai nanti. Ah, mau minum raka? Aku tidak boleh minum. Baunya akan tercium kalau aku ke pabrik. Jansel, aku benar-benar merindukanmu. Aku tidak bisa tidur. Di malam hari karena memikirkanmu. Ayolah. Perusahaan ini pernah punya banyak koordinator. Apa mereka semua pernah mendapatkan mobil? Lalu kenapa mereka sekarang mendapatkannya? Entahlah. Tapi itu bukan soal pekerjaan. Lalu apa? Tidakkah kau perhatikan pada malam tahun baru? Dan sanya dan yang lainnya? Mereka tidak akan makan lagi di sini sekarang. Mereka tidak peduli lagi pada kita. Lalu mereka makan di mana? Entahlah. Tentu saja mereka makan di tempat para bos makan. Tumbuhan yang sangat menarik. Itu pohon kopi. Kami membelinya dari Brazil. Kami mengimpornya beberapa bulan lalu. Itu sangat menguntungkan. Bagus sekali. Nonasir Rajat. Kalau kau berpikir untuk tanaman di proyek Sky Tower, kita bisa membahasnya. Kami menerima semua ide yang ada. Pekerjaan tanaman untuk Sky Tower bukan tanggung jawab kami. Manajemen hotel yang akan mengurus bila sudah selesai pembangunannya. Keputusan yang bagus. Lalu, apa yang kita lakukan? Tuan Chetin, kita bicarakan nanti. Percuma saja kau datang ke sini. Kami sudah menunjuk perusahaan yang akan bekerja sama. Dan rasanya mereka tidak bisa diganti lagi. Bagaimana kalau kau berikan 5%? Apa? Komisimu. Komisi apa maksudmu? Mengenai pekerjaan kayu dan keranit untuk proyek Sky Tower yang bernilai 15 juta dolar. Itu bukan tawaran yang buruk. Kau hanya perlu ganti nama perusahaan dan kau akan mendapatkan keuntungan besar sampai 750 ribu dolar. Kau berusaha menyuapku saat ini? Tentu saja tidak. Ini yang disebut dengan komisi. Tapi aku menyebutnya suap. Rapat sudah selesai, Tuan Chetin. Semoga harimu menyenangkan. Saya rajad, kami tidak tahu bagaimana caranya menjalankan pekerjaan ini. Tapi aku tidak ingin menjadi bagian dari semua itu. Kau tidak bisa ganti peraturannya. Kau tahu soal itu, bukan? Aku tidak bisa menggantinya, tapi bisa mencobanya. Baiklah. Tapi nanti kau akan menyesal. Kita seharusnya perbuatan terbaik. Semoga harimu menyenangkan. Ayo, ikut aku. Ada apa? Akan ku katakan nanti. Ada apa sebenarnya? Ali Kemal. Iya, ayah. Kau berhutang 250 lira kepadaku. Iya, ayah. Kau tidak mau tanyakan untuk apa? Kau pedagang macam apa? Kau mau pergi ke mana? Aku mau naik ke atas. Aku mau belajar paman burhan. Duduklah dulu. Duduklah kalian berdua. Kau harus jadi anak yang baik. Kau harusnya belajar dengan kiat. Ayo lihat aku ke ini, Fendi. Kau telah membuat kakak iparmu membelikan mobil untukmu. Itu bagus. Tapi kau menabrakkan kendaraan itu. Itu kecelakaan biasa terjadi. Tapi apa maksudnya dengan pergi jalan-jalan bersama pacar Risa Acem belajar? Semua itu ada batasnya. Kau mengalami kecelakaan. Sudah kuperingatkan kau sebelumnya. Kalau kau tidak menjadi anak yang baik, kau harus kembali ke rumahmu. Paman burhan. Aku tidak suka memperingatkan seseorang sampai dua kali. Ayo berkemaslah. Ada apa denganmu? Kalau adikku jadi beban untukmu, aku akan pergi saja bersamanya. Ya Tuhan. Aku berkata begitu untuk membuat dia sadar. Dia hanya tahu membuat kakak iparnya membelikan dia mobil. Lalu dia menabrakannya. Itu hanya kecelakaan saja, ayah. Kami selalu jadi beban untukmu. Sekarang aku sudah mengerti. Mau kemana kau? Burhan, aku mohon. Aku tidak pernah mendapatkan sifatimu. Kami tidak boleh berbuat kesalahan sekecil apapun. Sudahlah, Burhan. Jangan terlalu keras padanya seperti ini. Apa kau sendiri tidak dengar yang dia katakan? Dia sedang frustasi. Makanya dia bicara seperti itu. Ya Tuhan, aku mohon berikan aku kesabaran. Jangan melihatku. Kalau saja kau angkat teleponmu, semua ini tidak akan terjadi. Ada apa semua ini? Tidak ada apa-apa, Bu. Tenanglah. Biar aku saja, Bu. Ya sudah, hati-hati ya. Halo. Selamat malam. Ada siapa di situ? Namaku, Kan. Oh, Kan. Apa Nona Serajat ada di rumah? Ada. Dari siapa? Berikan saja telepon itu pada Nona Serajat. Ada yang ingin bicara dengan Ibu. Halo? Selamat malam, Nona Serajat. Maaf, ini dengan siapa? Aku Setidumam. Aku berusaha berbicara dengan Tuhan Selami. Dari mana kau dapat nomor telepon ini? Kau bermenal kami dengan baik. Kami bisa dapatkan semua yang kami inginkan. Begitu ya? Tapi itu tidak berarti semuanya, Tuhan. Bukan berarti kalau aku akan menerima suap itu. Kami tawarkan bisnis, bukan suap. Biasanya seperti ini, tapi kau salah duga. Aku rasa aku tidak salah mengerti. Sebaiknya jangan dibicarakan lagi, Tuhan. Kau terlalu cepat membuat keputusan. Pikirkan dulu. Kau bisa dapatkan keuntungan di usaha. Tidak ada yang perlu aku pikirkan. 5% bukan obisian sedikit. Tuhan Jetin, sepertinya kau tidak mengerti kata-kataku. Sudah aku bilang, aku tidak mau semua itu. Jadi aku mohon jangan pernah menelponku lagi. Di kantor ataupun di rumahku. Selamat malam. Selamat malam. Siapa yang menelpon? Perusahaan kontraktor lain. Negara ini penuh kekacauan. Orang itu menawarkan aku komisi yang besar agar aku memberikan dia pekerjaan di proyek Dubai. Pasti ada yang suka menerimanya. Makanya mereka jadi berani. Aku tahu itu. Memang ada. Makanya mereka berani. Aku sering dapat telepon seperti itu. Aku berusaha menolaknya secara halus. Tapi orang yang satu ini tidak mengerti. Kan? Kan? Ayo sayang. Apa kau masih belum lapar juga? Ayo. Kita makan malam dulu. Kau sedang apa, Karim? Sedang main, Bu. Main? Tidakkah kau ingin menjadi seorang ayah dan bermain dengan anakmu daripada jadi anak kecil lagi? Aku akan memikirkannya. Tapi... Coba lihat. Ini benar-benar manis. Aku tidak mengerti kenapa kau membelinya. Itu untuk Karim. Siapa itu, Karim? Anaknya Serazat. Oh. Jadi namanya, Karim. Dan mungkin besok Serazat akan mengajakkan juga. Apakah kau harus membeli mainan baru untuk itu? Kamarmu sudah penuh dengan mainan. Aku ingin mengundang menu juga untuk rapat besok. Apakah pantas kalau menelpon dia sekarang? Kenapa, Bu? Dia tidak ada urusan dengan semua itu. Apa memang harus ada urusan dulu? Kita akan senang berbincang-bincang sebentar. Benu adalah gadis yang manis. Aku menyayanginya. Seherazat? Apa besok kau akan di rumah? Tidak, Miriban. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin pergi ke kota. Nanti saja aku perginya. Tidak apa-apa. Pergilah. Besok aku akan ke rumah Nyanya Seval. Aku akan mengajakkan juga. Nyanya Seval itu siapa, Bu? Dia adalah ibunya Tuan Karim yang pernah bertemu dengan kita di bioskop. Kalau kau mau tinggalkan Kandi rumah, aku tidak akan ke kota. Tidak. Aku akan ajak dia ke sana. Nyanya Seval sangat memaksa. Ayo, sayang. Kita tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Mimpi yang indah, ya. Ayo, sayang. Ayo. Terima kasih telah menonton.